Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel berita mistis Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang ditulis oleh Dioseta Sebuah kisah yang berjudul Cetik Badu, Tetesan Air Mayat Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya Yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini, langsung saja kita simak berikut ini Jasad itu mencoba untuk bangun, namun ia terjatuh kembali ke tanah hingga beberapa kali sembari menoleh ke arah kami Ia tersenyum, jasad itu menyeringai saat akhirnya berhasil menemukan kami Seorang wanita dengan kebaya bali berwarna hitam, dengan rambut panjangnya yang kusut, menatap kami dari luar Entah aku harus berkata dia wanita yang anggun ataukah mengerikan Kedua hal itu kurasakan dalam dirinya Rala, kamu rala kan? Ucap Mita yang mulai mengenali sosok wanita di luar Wanita itu tidak menjawab, sebaliknya ia malah tersenyum dengan matanya yang terus menatap ke arah Mita Rala, jadi kamu yang melakukan ini semua? Kamu yang membunuh Meme? Mita mulai mencari jawaban dari sosok yang ia lihat itu Seketika Rala tertawa tidak terkendali, sembari mengacak-ngacak rambutnya Matanya melotot seperti kesetanan Semua akan mati, kusisahkan ayahmu untuk menyaksikan hingga akhir Dia pantas mendapatkannya Teriak Rala meluapkan seluruh emosinya Mita yang sudah tidak tahan, segera melesat keluar mencoba mendekati Rala Namun tiba-tiba listrik rumah Rala tempat kami berada saat ini kembali mati Hujan deras turun seketika bersama petir yang menyambar Entah kemana perginya, tiba-tiba Rala sudah menghilang dari pandangan kami Aku mencoba mencari keluar, tapi tidak ada satupun petunjuk mengenai kepergian Rala Sera, cek meteran listrik lagi Ki Ucapku sambil menyalakan senter dari telepon genggamku Asra pun mengerti dan segera bergegas pergi Sementara Mita terlihat sangat shock Udah tak, tenang dulu, jangan terlalu dipikirin Aku mencoba menenangkan Mita dari rasa kalutnya Dia benar-benar Rala, Ndra Kenapa dia sampai bisa melakukan ini semua? Ucap Mita sambil terisak Aku yang tidak mampu menjawab apapun Hanya mampu mengelus punggung Mita sembari menemaninya Bukan dari listrik rumah, Ndra Saklarnya masih naik Ucap Asra Ya sudah, terus gimana? Kita mau menerbus hujan atau nunggu di sini? Tanya aku Kalau gue sih, mending hujan-hujanan Oh, gak gue di sini Udah gelap, ada mayat juga di dalam Balas Asra Benar ucapan Asra Aku pun mulai merasa sangat tidak nyaman di tempat ini Selain gelap dan hujan deras Keberadaan sosok mayat yang sudah membusuk Benar-benar bukan kondisi yang tepat Untuk menunggu hujan usai Kita terobos hujan saja ya Mita Ajaku Mita mengangguk dan berusaha berdiri dengan bantuanku Kami pun melangkah keluar menuju pintu tempat di mana Rala Menampakkan dirinya tadi Namun baru beberapa langkah saat akan meninggalkan rumah Tiba-tiba Mita menahanku dan Asra menghentikan langkahnya Drak Asra memanggil hujan dengan suara yang bergetar Aku menolek arahnya dan wajahnya terlihat memucat Genggaman tangan Mita pada bahuku juga semakin keras dan gemetar Itu apa Andra Tanya Asra sambil menuju ke arah luar Aku menolek ke arah yang ditunjukkan oleh Asra Namun tidak ada apapun di sana Selain tetesan air hujan yang membasahi tanah dengan derasnya Apa Andra? Gak ada apa-apa Lihat yang bener Itu kenapa ada orang-orang tanpa kepala di sana Teriak Mita Orang tanpa kepala? Gak ada apa-apa Mita Mereka semua Nenteng bangkai hewan Drak Kepala monyet Kepala kambing Mereka apaan? Tambah Asra Aku tidak mengerti apa yang mereka maksud Halusinasi Atau aku yang memang tidak peka Tapi yang aku tahu Ketakutan mereka itu nyata Drak Tutup Drak Tutup pintunya Mereka ke sini Teriak Mita Asra mendahuluiku untuk berlari Dan ku susul untuk membantunya menutup pintu Asra menahan pintu itu dengan kunggungnya sekuat tenaga Dan Mita pun mulai membantunya Aku yang masih belum mengerti pun Ikut duduk bersandar pada pintu itu Mita Asra Kalian yakin? Kalian gak lagi berhalusina Pra Seketika kaca jendela rumah pecah Dengan lemparan batu dari luar Satu persatu semua kaca pecah tanpa terkecuali Mita berteriak sekuat tenaga Ketakutan dengan kejadian itu Sementara aku dan Asra Memastikan posisi kami aman dari pecahan kaca yang berserakan Sayangnya itu hanya permulaan Tidak lama setelahnya sebuah benda dilempar ke dalam Dan memantul ke arahku Tanpa sengaja aku menangkap benda itu Dan tersontak dengan apa yang aku genggam Kepala monyet? Teriakku yang spontan melemparkan kembali benda itu Tidak lama kemudian menyusul dari jendela yang pecah Kepala kambing, kepala ayam Dan berbagai kepala hewan menghujani kami Dan mewarnai lantai rumah dengan darahnya Wah, jadi yang kalian lihat tadi beneran? Tanya aku Beneran, Landra Sejelas itu Protes Asra Aku pun masih penasaran dan sedikit mengintip dari kaca jendela yang pecah tadi Namun sama saja tidak ada apapun yang terlihat dari sana Apa maksudnya ini? Dra, jangan melihat keluar Mereka masih di sana Ada suara aneh yang muncul dari mereka Ucap Mita dengan ketakutan Suara Bukannya mereka tidak memiliki kepala Lalu suara apa yang terdengar oleh Mita? Asra pun memutuskan untuk mengunci pintu dari dalam Dengan kunci yang dimiliki Mita Kami hanya terduduk lemas menanti derasnya hujan yang mengguyur bangunan ini Setiap kami merasa keadaan sudah mulai tenang Tiba-tiba ada kepala hewan yang dilemparkan masuk ke dalam rumah Mita Mita coba hubungi pak anehmu Mita tolong jemput kita disini Ucapku pada Mita Sudandra Dari tadi gue coba telepon Gue kirim pesan Tapi gak ada respon Jawab Mita Duh Kenapa bisa gak dijawab? Bukannya mereka stayin bedi rumah Mita Ucap Astra kesal Mendengar jawaban itu aku teringat ucapan Rala tadi Jangan-jangan Terjadi sesuatu juga pada pak aneh Ucapku Astra dan Mita menoleh perlahan ke arahku Mereka mulai merasa sepaham denganku Terus gimana? Kita mau terus disini? Tanyaku lagi Mereka masih di luar nera Mereka ngelilingin rumah ini Ucap Mita yang masih ketakutan Kita cuma bisa nunggu mereka pergi Atau pagi datang lebih dulu nera Tambah Astra Aku tidak bisa berpikir lagi Saat ini pecahan kaca dan kepala hewan yang berserakan Berada di ruangan ini Membuatku ingin segera pergi Apa kita pindah ke dalam? Tawarku pada mereka Gak dra Dari tadi tiba-tiba gue ngerasa Perasaan gak enak dari kamar itu Kamar yang ada jasadnya menik Ucap Mita Aku semakin kalut Soal hal ucapan Mita aku sepakat Sedari tadi memang aku merasakan perasaan mengerikan dari ruangan itu Namun aku pikir itu hal yang wajar Karena memang ada jasad manusia disana Tak Makhluk itu ngomong apaan tak? Mantra? Lagu? Atau apa? Tanya Astra yang semakin gelisah Gak tahu Astra Itu juga bukan bahasa beli Gue gak berhenti merinding dengernya Aku berdiri dan menatap Mita dan Astra Mereka benar-benar ketakutan Sementara aku tidak mengerti dengan apa yang ia bicarakan Baca doa sebisa kalian Tenang saja Malam ini Pasti bisa kita lewati Aku mencoba sedikit menenangkan mereka Aku bisa berkata seperti itu Mungkin karena aku tidak merasa apa yang mereka rasakan Tapi setidaknya dengan doa kami masing-masing Kami bisa menguatkan mental kami Detik demi detik kami lalui Menunggu dengan semua keadaan mengerikan ini Petir yang saling bersautan Terkadang memantulkan bayangan sosok makhluk Yang berada di luar yang tidak dapat kulihat Kami menunggu sembari menahan rasa takut kami Saat berpikir kami sudah melewati puncak kengerian ini Kami salah besar Di balik suara derasnya hujan Kami mendengar suara pintu kamar yang bergerak Sontak mata kami tertuju pada setiap pintu kamar Dan suara itu berasal dari kamar Dimana jasad Ibu Rala berada Nggak Nggak mungkin Ucapku sembari menggelengkan kepala Itu siapa? Tanya Asra Nggak ada orang lain selain kita di rumah ini Tambah Mita Hal yang paling tidak ingin kubayangkan Terdengar langkah terseok-seok dari arah dalam kamar itu Terdengar suara pintu terbanting ke tembok beberapa kali Seperti seseorang yang kesulitan untuk berjalan Jasad Ibu Rala Itu jasad Ibu Rala yang tengah membusuk Merayap keluar dari kamar Itu mayat bisa gerak Wajah Asra semakin pucat Sementara Mita hanya menangis tidak karuan Menyaksikan hal mengerikan itu Jasad itu mencoba untuk bangun Namun ia terjatuh kembali ke tanah Hingga beberapa kali Hingga akhirnya Jasad itu menolek arah kami Ia tersenyum Jasad itu tersenyum menyeringai Saat berhasil menemukan kami Saat itu Jantungku berdebar sangat cepat Entah apa maksud dari senyuman itu Tidak tahu apa yang harus kami lakukan Akhirnya aku hanya bisa membacakan doa sebisaku Walaupun aku harus mengulangi beberapa kali Untuk menyelesaikan sebaik doa Tepat saat petir menyambar Seketika sosok jasad itu hilang Kami menolek ke segala arah Dan sama sekali tidak melihat sosok jasad itu lagi Kemana jasad tadi serak? Gak tahu terak Gue gak ngelihat Kami mengatur nafas sembari tetap waspada Sampai akhirnya sesuatu menetes ke lantai Tempat kami berdiri Spontan kami pun mencari asal tetesan air itu Tapi dari langit-langit rumah Jasad yang tadi menghilang Sudah merayap di atas memandang kami Sambil wajah tawanya yang mengerikan Tawanya terdengar aneh Dengan tenggorokannya yang mungkin telah rusak Dimakan belatung Seketika wajahku pucat Kakiku pun berketar lemas Melihat sosok mengerikan yang wajahnya Hanya berjarak beberapa senti saja dari kepala aku Lari Lari Mita Ucap Asra Sementara aku menarik tangan Mita Untuk meninggalkan tempat itu Tepat saat kami pergi Jasad itu terjatuh di lantai Ia terus menatap kami Sambil merayap memakani satu persatu kepala hewan Yang berserahkan di ruangan ini Aku mencoba menahan Mual melihatnya Perlahan kami menjauh dari makhluk itu Ke arah dalam rumah Menghindari semua kengerian itu Drak Panggil Asra berbisik Aku segera menoleh ke arahnya Ia terlihat terpaku Menatap ke dalam kamar Lihat itu Drak Mita Tunjuk Asra Kami menoleh ke dalam kamar Saat itu juga Bulu kudu kami kembali merinding Posisi kamar itu masih sama persis Seperti saat kami keluar tadi Dan jasad itu Masih terbaring mengenaskan di kamar Jadi Sra Makhluk yang menyerupai jasad itu apa Tanya Mita yang semakin cemas Seolah menyadari tingkah laku kami Tiba-tiba sosok yang menyerupai jasad itu menghampiri kami Sambil merayap Memuntahkan berbagai darah Yang ia hisap dari kepala-kepala hewan itu Lari Kita harus lari Kita terobos saja makhluk di luar Ajaku yang merasa panik saat mengetahui Makhluk itu mendekat Makhluk di luar banyak Drak Gimana cara kita kabur Balas Asra panik Aku menarik mereka ke dapur Mencoba memeriksa pintu belakang Namun ekspresi Asra dan Mita Mengatakan bahwa kondisi di luar Jauh lebih berbahaya Belum sempat memikirkan cara lain Tiba-tiba sosok itu sudah merayap semakin cepat Menghampiri kami di dapur Drak kita terbocok Drak Ucap Asra Di hadapanku Hanya terlihat satu makhluk menyeramkan Namun mengapa saat itu Aku merasa ada makhluk lain yang mengikuti makhluk itu Seolah menatapku di seluruh penjuru ruangan ini Dauh Samar-samar terdengar suara gong di telinga kami Anehnya Jauh atau dekat kami tidak bisa membedakan Mita, lu dengar suara gong Mita mengangguk Dong Suara itu terdengar lagi Bersamaan teriakan makhluk yang menyerupai jasad Ibu Rahla Sepertinya suara gong itu membuat makhluk itu tidak nyaman Ia berteriak gila setiap mendengar gong itu Mita dan Asra pun mengatakan Sosok di luar terlihat bingung dan perlahan menghilang Ini suara gong dari mana? Ucapku kagum Mungkin ada balian yang berusaha menolongin kita Ucap Mita menebak Benar saja Setiap gong itu terdengar Membuat makhluk itu perlahan menghilang dari hadapan kami Dan terdengar langkah mendekat ke arah rumah ini dari luar Saat itu juga kami berlarian menuju ke luar Dan membuka pintu untuk beberapa saudara Mita Bersama balian dan pecalang Yang sepertinya membantu mereka Mita, kamu tidak apa-apa Tanya seseorang yang sepertinya masih saudara Mita Mita mengangguk sembari berusaha menghapus sisa air matanya Maaf lih, ada jasad di kamar itu Ucapku berusaha memberitahu mereka Mereka pun mengecek kamar itu dan tercengang melihat kondisi kamar yang benar-benar mengerikan itu Jasad itu masih ada Terbaring seperti sebelumnya Bagaimana kalian bisa masuk ke rumah ini? Tanya salah seorang pecalang Ini rumah Rala Ibunya sempat menitipkan kunci rumah ini pada Mita, teman kecil Rala Kami kesini karena Mita khawatir dengan Rala Dan sama sekali tidak menyangka Bahwa akan menemukan hal seperti ini Jelas Asra menggantikan Mita untuk bercerita Sepertinya penjelasan singkat Asra sudah cukup untuk mereka Pak Nek Bagaimana keadaan Pak Nek? Tadi Mita telpon tidak ada jawaban Tanya Mita khawatir Tadi di rumahmu juga ada kejadian Pak Nekmu terkena serangan Namun ia selamat Sekarang ia masih menenangkan diri Ucap pecalang itu Wajah lega terpampang di wajah kami Saat itu juga kami memutuskan untuk menerobos hujan Yang mulai meredah Untuk kembali memeriksa keadaan Pak Nek Selama perjalanan Aku pun menceritakan keberadaan jasad di kamar itu pada mereka Dan tentang hal yang hanya dapat dilihat Oleh Asra dan Mita tadi Mereka terlihat tidak heran Mungkin saja kejadian yang dialami Pak Nek Tidak jauh berbeda dengan yang kami alami Benar Pak Nek Terjadi sesuatu pada mereka Ucap seorang balian yang menolong kami tadi Syukurlah kalian selamat Ucap Pak Nek yang terlihat khawatir dengan keadaan kami Walau sebenarnya wajah Pak Nek masih terlihat pucat saat ini Pak Nek Banyak yang ingin Mita ceritakan Ucap Mita cemas Kalian tenangkan diri dulu Di sini aman Ada beli sandi Beliau balian yang membantu ayahmu Ucap Pak Nek Mita yang mendengar berita itu Segera menghampiri beli sandi Dan menanyakan kabar ayahnya Namun ia tidak bisa berharap banyak Ayahnya masih belum sadar Dan saat ini ada temannya yang menjaga di rumah sakit Bli Pak Nek Ini semua ular Rala Bli Ucap Mita Pak Nek terlihat cukup kaget dengan ucapan Mita Tapi mengingat kejadian yang kami alami tadi Ekspresi Pak Nek pun tidak heran Rala Kami sempat ingin curiga Tapi kami dari hati yang terdalam Kami berharap Ini bukanlah perbuatannya Ucap Pak Nek Kami pun menceritakan Mengenai kejadian yang kami alami Di rumah Rala tadi Mengenai keberadaan jasad Ibu Rala yang sudah membusuk di sana Hingga kejadian aneh Saat ada makhluk tanpa kepala Di luar yang mengepung kami Jadi Cetik Bandung yang digunakan Ia dapatkan Dari tetesan air mayat ibunya Ucap Lisande dengan wajah kasihan Memang benar Aku tidak bisa membayangkan Bagaimana kesedihan Rala Saat mengetahui kematian ibunya Terlebih ibunya mati dengan tidak wajar Membayangkan ia mengurung diri Berhari-hari di kamar Bersama jasad ibunya itu Benar-benar membuat hatiku Seperti merasa teriris Maafkan bila saya lancang Tapi Rala melakukan itu semua Karena ingin membalas dendam Pada seluruh keluarga Mita Apa kematian ibu Rala ada hubungannya Dengan orang tua Mita dan kerabatnya Tanya Asrah Pak Nek sedikit memalingkan wajahnya Seolah belum yakin untuk bercerita Namun kejadian hari ini Benar-benar memaksa siapapun Di tempat ini Untuk tidak menyimpan rahasia Yang saya tahu Keluarga kami tidak ada yang berniat jahat terhadap Rala Atau ibunya Tapi memang dulu kami sedikit berhati-hati dengan mereka Terutama saat mengetahui Bahwa ibu Rala adalah seorang melik Jelas Pak Lek Melik? Tanya aku bingung Di Bali Melik adalah sebutan untuk beberapa orang yang terlahir istimewa Dan ada tingkatannya Kadang bertambah buruk Dan kadang justru berguna untuk orang di sekitarnya Mungkin mirip seperti Indigo Jelas Mita Aku mengangguk mendengar penjelasan Mita Dari tulisan-tulisan Rala Ibunya mati dengan serangan ilmu hitam Apa itu benar, Bli? Tanyaku penasaran Bli Sande hanya mengelah nafas mendengar pertanyaanku Walaupun saya seorang balian Tapi saya juga manusia biasa Saya harus memeriksa kondisinya dulu Bersama pihak medis untuk memastikan Jawabnya Memang masuk akal Anggapan orang umum mengenai seseorang yang memiliki kemampuan Kadang menuntut mereka untuk melakukan hal Yang sebenarnya tidak bisa dilakukan Tapi aku merasa ada maksud lain Dari jawaban Bli Sande Sekarang Lebih baik kalian istirahat Besok kita harus menguburkan jasad Ibu Mita Dan yang lainnya Dan satu lagi Ceti itu Hanya bisa menyerang seseorang Yang kondisinya sedang lemah Jadi sebisa mungkin Jaga kondisi kalian baik-baik Peringat Bli Sande Aku setuju Saat ini tubuhku terlalu lelah Dan mataku terlalu berat Malam yang hanya tersisa sedikit ini Harus bisa kami manfaatkan Untuk melepas seluruh rasa lelah kami Mita memutuskan untuk tidur di rumahnya Ditemani saudara perempuan yang lain Aku dan Astra kembali ke rumah Pak Nick Untuk secepat mungkin meletakkan kepalaku Dan melewati malam ini Cukup banyak ritual yang dilakukan oleh Mita Dan saudara-saudaranya Sebelum akhirnya menguburkan jenazah ibunya Aku dan Astra hanya memantau dari jauh Sembari sesekali membantu Apa yang kami bisa Setelah melihat hal ini Aku sangsi Apakah Mita akan kembali bersama kami ke kampus Kalau gue jadi Mita Mungkin gue gak bakal ikut balik ke Jakarta Astra Ucapku Iandra Aku juga ngerti Kalau dia sambil memutuskan kayak gitu Apalagi kondisi bokapnya masih belum stabil Balas Astra Melihat prosesi ini Aku membayangkan Bagaimana seandainya Ayah Mita bisa kembali pulih Dan ia mengetahui Istrinya telah meninggal Dan Ayah Mita tidak mampu mengantarnya Sampai peristirahatan terakhirnya Entah sesakit apa perasaannya saat itu Lewat tengah hari Barulah Mita sudah selesai Dengan acara pemakaman Ia terlihat anggun Dengan baju adat Bali yang ia kenakan Namun kebaya hitam yang ia kenakan Masih menggambarkan kesedihan dalam dirinya Saat aku terpaku dengan Mita Wajah Astra terlihat aneh Dengan memandang sesuatu di belakang Mita Sra Lu kenapa? Tanya aku bingung Iya kenapa Sra? Astra tetap terpaku ke arah itu Ia seolah ingin berlari ke sana Aneh Masa gak ada yang melihat orang itu? Ucap Astra Aku dan Mita pun menoleh ke arah ia menatap Ada sekumpulan kerabat Mita Namun aku yakin Yang dimaksud Astra bukan itu Tapi rupanya Responku berbeda dengan Mita Mita terlihat menelan luda Dan wajahnya terlihat jemas Sra Orang itu nenteng kepala kambing Tanya Mita Sontak aku menoleh ke arah Mita Sekali lagi aku tidak bisa menyadari keberadaan seseorang Yang dilihat oleh mereka berdua Iya tak Dan gak ada orang yang curiga Padahal jelas itu bukan pemandangan yang wajar Balas Astra Sepertinya kali ini mereka lebih berani Dengan adanya orang lain di sekitar kita Dan memutuskan untuk menghampiri orang itu Baru beberapa langkah berjalan Tiba-tiba kami terhenti dengan sosok seseorang Yang menghadang kami Beli sandeh Tanyaku Aku tahu Apa yang kalian lihat Jangan dekati makhluk-makhluk itu Ucapnya Tapi beli Mereka itu siapa? Bahkan di rumah rala Mereka tidak memiliki kepala Tanya Astra Saya masih belum tahu dengan pasti Kemungkinan mereka adalah perwujudan ilmu hitam Dari orang yang berniat jahat terhadap keluarga Mita Jelasnya Perwujudan ilmu hitam Bisa berwujud seperti manusia Gila Aku tidak mengerti tentang situasi ini Beli sandeh mengaku Belum bisa melakukan apa-apa terhadap makhluk itu Yang ia bisa saat ini Hanya menjaga keluarga Mita yang tersisa Dari serangan orang-orang yang mengicarnya Beli Bukannya rala membunuh menggunakan cetik badung Apa ada orang lain yang berniat jahat terhadap kami? Tanya Mita Pikirkan saja Apa mungkin anak polos seperti rala Bisa mengetahui dan mengirimkan cetik badung Untuk keluargamu begitu saja Jelas beli sandeh Masuk akal Saat itu juga aku berpikir Bahwa ada sosok yang membantu rala Untuk mengirimkan ilmu-ilmu itu terhadap keluarga Mita Sebenarnya cetik badung itu apa? Apa segitu mematikannya? Tanya Asra yang masih bingung Yang gua tangkep sih itu semacam ilmu santet serak Benar kata Mita mengangguk dan mencoba membantu menjelaskan Cetik itu mirip santet Namun wujudnya racun yang tidak berasa Berwarna dan berbau Untuk cetik badung sendiri Berasal dari tetesan air mayat Ada mantra dan ritual yang harus dilakukan Agar tetesan air itu bisa mematikan Dan tidak terdeteksi oleh korbannya Jelas Mita Kabar buruknya Kamu dan semua kerabatmu sudah meminum racun itu Saat ini kita hanya kuat-kuatan antara ilmu rala Dan sosok yang membantunya yang menang Atau kita yang menang Ucap Blisande Aku menelan luda mendengar ucapan Blisande Tapi Kapan aku terkena cetik itu Bukankah saya baru datang dari Jakarta Tanya Mita bingung Banyak cara untuk mengirimkan cetik itu Salah satunya melalui sosok gaib Tapi saya tidak bisa memastikan Jawab Blisande Mendedak aku teringat sosok makhluk menyerupai Mita Yang terlihat di luar kos dan menghampiriku dengan wajah yang pucat Sebelum lu sakit di kos kemarin Gua sempat ngeliat sosok mirip lu di luar Abis itu sosok itu mengetuk kamar gua tak Wajahnya mirip lu dan pucat Waktu itu gue kira itu mimpi Aku mencoba menceritakan apa yang aku lihat sebelumnya Bisa jadi Itu salah satu kirimannya Sosok itu menyerupai Mita Agar mudah mencarinya Balas Blisande Tidak banyak lagi perbincangan diantara kami setelah itu Blisande pun setelahnya Mengajak kami menjenguk ayah Mita Tidak banyak yang bisa dilakukan di sana Hanya pemandangan Mita yang mendoakan ayahnya Dan mencurahkan perasaannya saat ini pada ayahnya Yang hanya membalasnya dengan diam Sebuah pemandangan yang sangat pilu Namun Mita cukup tegar Aku merasakan ia masih ingin berusaha menyelamatkan ayahnya Dan mencari tahu tentang mengapa Rala ingin menghabisi keluarganya Kami pun kembali ke rumah Mita Diantarkan oleh pemandangan langit yang mulai memerah Tidak banyak perbincangan sepanjang perjalanan kami Beberapa kali aku membuka pembicaraan Mita hanya membalas dengan seadanya Mungkin ia juga terlalu lelah Tapi kehendangan itu terhenti Saat sampai di salah satu ujung jalan Kami terhenti dengan sosok seseorang Yang berdiri di ujung jalan itu Aku belum sempat melihat sosoknya dengan jelas Tapi rasa merinding sudah menyelimutiku saat ini Saat kami semakin mendekat Sontak tubuh kami bertiga kaku Saat melihat sosok itu Perempuan dengan kebaya hitam Berdiri tepat di hadapan kami Dari bajunya dan bentuk tubuhnya Aku menduga itu adalah rala Tapi yang membuat kami bertiga bergidik merinding adalah Saat mengetahui itu adalah sosok tubuh rala Yang menggenggam kepala seekor kerbau Dan sialnya Tidak ada kepala yang menyambung di leher rala Kebaya hitamnya sudah bercampur dengan darah dari lehernya Pemandangan itu terlihat begitu mengerikan Bersama langit merah yang seolah membakar dendam rala Di tengah kepanikan kami Tiba-tiba sosok itu menghilang tanpa jejak Kami mencari keberadaan sosok itu Namun sama sekali tidak ada petunjuk Saat itu juga kami mempercepat langkah kami menuju rumah Mita Dan betapa terkejutnya kami Saat mengetahui rumah Mita masih ramai dengan orang Pak Nek, ini ada apa? Kenapa semakin ramai? Tanya Mita Mata Pak Nek terlihat berkaca-kaca Entah sepertinya permasalahan yang rumit baru saja terjadi Kamu tenangin diri kamu dulu ya Mita Setelah itu kamu bisa melihat ke dalam isi kardus itu Ucap Pak Nek Aku menoleh ke arah sebuah kardus yang dikerubuti oleh beberapa warga Kira-kira apa isinya sampai bisa membuat Pak Nek gelisah dan warga berkumpul di tempat ini Rasa penasaran membuat kami bertiga memilih untuk segera mengecek isi kardus itu Tepat saat melihat isinya Seketika rasanya jantungku ingin segera berhenti Mita menutup mulutnya dan menangis dengan air mata yang tidak lagi dapatnya tahan Kepala rala Kardus itu hanya berisi sebuah kepala seorang perempuan yang semalam kami lihat Sebuah kepala yang terlihat dengan jelas bahwa matinya tidak tenang dengan mata yang masih terbelalak Dera, gua gak kuat lagi Dera Tangis Mita yang meminjam bahuku untuk menumpahkan air matanya Sayangnya pemandangan itu bukanlah yang paling mengerikan Ada sebuah surat yang datang bersama dengan kepala itu Sebuah pesan Membacanya sekilas membuatku penasaran Apakah yang dilakukan keluarga Mita hingga rala melakukan ini semua Bila tetesan air jasad meme tidak cukup untuk membunuh kalian semua Maka tetesan air dari jasadku yang telah membusuk Dan rohkulah yang akan membunuh kalian semua Oke teman-teman sampai disini dulu ceritanya Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya Agar tidak ketinggalan klik tombol subscribe channel ini Dan nyalakan lonceng notifikasinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!